Tuhan yang dinyatakan dalam Quran Apakah masih relevan Sampai sekarang? Saya rasa tidak Karena sepanjang Yang kita lihat, mujizat-mujizat Kenapa orang Kristen Itu kita lihat Gus Dur pun pernah mengatakan bahwa Doa orang Kristen itu sangat Muzarab Jadi jangan Lalu kita hanya Menyampaikan klaim-klaim Quran Klaim-klaim kitab suci Kalau saudara Tristan kan tadi Mengatakan bahwa Tuhannya Orang Kristen itu Tidak menciptakan apa-apa Kalau saya membuka kitab kejadian itu Sudah terbukti semuanya, namun kan kita Mau membuktikan Kontekstual kah? Tuhan yang dikatakan Maha kuasa, apakah masih kontekstual Sampai zaman sekarang? Kan tidak Hanya kalau Tuhan orang Kristen itu Masih terbukti sampai sekarang Nah kita omong hal-hal yang Konkret aja Mujizat-mujizat itu ya Itu terjadi dalam nama Yesus Banyak sekali gitu Sedangkan Kalau mau Komparasikan ke dalam Teman-teman Ya saya lihat Tidak ada Malahan yang kalau saya lihat Orang Mereka Naik haji Malahan pulang Jadi Kristen Ada Saya lihat seperti itu Jadi Ini kita harus Elaborasi lagi Lebih dalam ya Karena kalau Hanya sebatas Klaim-klaim Saya rasa itu hanya Akan mutar-mutar Diskusinya gitu Nah itu aja Mungkin Oke Terima kasih ya Closing Sediment Sudah habis waktunya Untuk pihak Kristen Dari 4 narasumber Ini 3 narasumber Sudah kosi Siap-siap Nanti dulu Sabat Siap-siap pegang Siap-siap pegang Tapi ini Kayaknya Mbak Jose Minta porsi waktu duluan Untuk Untuk Posing Sediment Kita Beri Ladies Untuk muslim Silahkan Untuk Posing Sediment Dimulai dari Mbak Jose Silahkan Kembali Sembarnya Banyak Jangan lupa pegangan Yang ngerat ya Semuanya Serius 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 Pertanyaanku Dari tadi Tentang missing news Ketika Yesus Menghilang Di usia Hampir 13 tahun Hingga Hampir 30 tahun Itu missing news Yaitu Tiba-tiba Muncul Jadi Tuhan Itu adalah Sesuatu yang Oh That is not the truth Kemudian Saya pertanyakan lagi Pertanyaan saya Tidak Pernah dijawab Dengan sesuatu Yang lugas Ketika saya Bertanya Tentang Masalah Apakah Yesus ini Heno dan Edi Yang lebih Suci dari Yesus Ketika Yesus Juga disitu Tertulis Di Roma 6 Itu tadi Bahwa Upah dosa Adalah maut Yang sedangkan Yesus itu Meninggal Apakah Yesus ini Ini siapa Yang ini ya Sorry Vivo Oke Pak Vivo Miu dulu Pak Vivo Oke Kemudian Ketika pertanyaan saya Tidak ada yang dijawab Sesusah itukah Pertanyaan saya Sehingga susah Untuk dijawab Ketika Yesus Upah dosa adalah maut Dan Yesus adalah Orang yang sudah mati Kemudian Apakah Heno dan Edi Lebih suci Dari Yesus Nah Itu tidak dijawab Sama sekali Oleh saudara-saudara Kemudian Saya tanya lagi Ketika Bang Ginca Lari kemana-mana Hingga 72 Bidadari Oh Bang Ginca Perlu membaca Matius nih 1929 Kenapa Karena disitu Siapapun yang keluar dari rumah Akan diganti 100 kali lima Baik istri Ataupun suami Dan Akan memperoleh hidup yang kekal Aduh Ngeri kali kawan Ngeri kali kawan Ayat-ayat di dalam Bible Itu Oke Selanjutnya Tadi ada masalah Katanya Masalah Insya 136 Anissa 136 Itu kan bukan Tuhan kalian Makanya saya bilang Allah bukan Tuhan kalian Maka kalian jadi kafir Kepada Allah Nah di Anissa 117 Saya tadi setelah Menemukan Iyadu'una min dunihi illa inasa Yang mereka sembah panggil-panggil Dalam doa untuk menyembah Dalam ibadah Itu hanyalah berhala Yesus Yodepape Siapapun berhala Selain Allah Begitu kami memahaminya Kalian ini tidak ada di dalam Ajaran kalian ini Tidak ada di dalam Al-Quran Dalam Dalam denomisasi Dalam apa segala macam Ya Tapi kalian kapir Mutlak Begitu ya Nah Masalah Apa namanya Ada Artinya ada ya Bukan dalam denomisasi Dalam suku besar ya Musyid dan kafir Kemudian masalah malaikat tadi Dia hamba Dia hina Kenapa Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Setiap ciptaan Tuhan itu Ya hina Karena dia dihidupkan Tuhan Lalu ketika dia taat kepada Allah Al-Mu'ya 29 Maka dia dimuliakan Allah Siapa-siapa saja yang dimuliakan Allah Al-Bayna Ayat 7 Innalazina amanu amilusalihat Ulaikahum khairul bariyah Mereka adalah sebaik-baiknya ciptaan Nah Kemudian siapa-siapa saja Yang seperti Binatang ternak Al-Arab 179 Dikasih mata Nggak mau melihat ayat-ayat Allah Dikasih telinga Nggak mau mendengarkan ayat Allah Mereka adalah Ulaikahum kal'an ambal Hum adol Siapa yang disini Seperti binatang ternak Bahkan lebih sesat Sudah dilihatkan Ayat penciptaan Katanya tadi Harus klaim sana Klaim sini Kita cek Kejadian 1 sampai 20 Cek Ceknya pakai apa Parameternya adalah Hari ini Ibu pengetahuan hari ini Adakah sesuai dengan Bible Adakah sesuai dengan Bible Matari stop Joshua 10 12-13 Adakah sesuai dengan Dengan apa Dengan pengetahuan Matari belum ada Tapi sudah ada siang dan sore Kemudian sesuai kah Ini semua Ketika ada air Tapi embernya nggak ada Kan koprak ini Matari belum ada Tapi tubuh-tubuhan sudah ada Dan parah lagi Kejadian 1 31 ya Buah yang makan daun hijau Gimana dong Jadi kalau kita mau mengklaim ini Kalau kita mau diskusikan ini Boleh Sejak awal saya minta Klaim penciptaan ini Kalian nggak punya Nah untuk konfresen ini Maksudnya kegolongan kafir tadi Sudah jelas ya Kemudian subat yang lain lagi adalah Masalah Konsisten Tuhan kami konsisten Tuhan kami tidak pernah berdusta Ketika dia mengatakan maha besar Mustahil dia kecil Mustahil ini Karena dia nggak mau Bukan nggak bisa Karena dia tidak hina Seperti yang kalian cipati Memang kami melihat ya Di PL itu Tuhan itu Inkonsisten Selalu berdusta Padahal di bulangan 23 S19 Bukan manusia singgah Berdusta Ketika Masmur 96 Dikatakan maha besar Eh tiba-tiba maha kecil dikeluaran Eh katanya Nggak sama dengan manusia Eh tiba-tiba Bisa dilihat sama Musa Nah ketika bisa dilihat Tadi ada yang mengatakan Disuga kita bisa melihat Pahami maha goib Maha goib adalah Tadi yang disebutkan oleh Pak Alif ya Al-An'am 103 Ya ini tidak bisa dijangkau mata Artinya Kalau di kami Tuhan yang mudah kelihatan Adalah Tuhan yang lemah Dia ada terakhir yang dilihat oleh manusia Tapi dia bukan bentuk Dia yang menciptakan bentuk Kalau kalian mau nanya lagi Kok yang Yang nggak punya Yang bukan bentuk Dan tidak berbentuk Bisa dilihat Tanya lagi Kok Tuhan itu Tidak ada yang menciptakan Siapa yang mengadakan Tuhan Begitulah Tuhan Selalu Al-logic gitu Pada akhirnya Walaupun Bisa dilihat Nanti di akhirat Matius 5 ayat 8 Berbagi manusia yang hatinya suci Mereka akan melihat Bapak Walaupun Yesus mengatakan Kalian belum pernah lihat rupanya Di bumi Karena Posisi apa Beriman kepada yang Tidak bisa dijangkau dengan mata Kenapa Lukas 22 28 Engkau lah Yang selalu Ikut denganku Dalam segala percobaan Ini Di uji Tapi anehnya Di okubus 1.13 Di bibel kalian Mengatakan Tuhan tidak pernah menguji manusia Beda di kitab kami Tuhan menguji manusia Dengan iman Iman kepada Allah Yang maha goib Ibrani 11 ayat 6 Allah Tuhan yang ada Bapak yang ada Tapi kalian sungguh-sungguh Mencari dia Dimana Bapak itu Tidak pernah lihat rupanya Tapi kalau orang hatinya suci Mereka akan melihat Bapak Aswara 89 Ilaman atta Allah Bikol bin salim Hanya manusia yang berhati suci Yang bisa mendatangi Allah Dimana ini Masuk surga dulu Surga yang mana Surga yang Tuhannya Yang dalam penciptaan di bumi Sudah membuktikan Dan tidak pernah berdusta Bagaimana dengan Tuhan kalian Yang tidak pernah konsisten Selalu berdusta Di bumi saja sudah bohong Apalagi di akhirat Gampang kok Mualaf kalian semua Kalau mau Terima kasih Oke langsung Ustaz Alif Sebentar saya Saya sebentar aja Silahkan Menanggapi apa yang dikatakan Ginting Yaitu ketika Mulut lebih bersuara Daripada isi kepala Akhirnya seperti yang dikatakan Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Fahum muhmahun Sungguh kami telah memasang Belenggu di layar mereka Lalu tangan mereka Dianggap ke dagu Karena itu Mereka Betengadah Jadi kayak orang yang Tidak bisa mendengarkan apa-apa Tidak bisa berkira apa-apa Ya Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Kekonsistennya Sudah terbukti Dia tidak pernah Allah ini tidak pernah Turun menjadi makhluk Karena di dalam Al-Quran Laita kami selisai un Konsisten Ya Allah tidak pernah berdusta Konsisten Tetapi ketika kita saringkan Apa kita saringkan Dengan Bible Sungguh mereka Pengikut Bible adalah Sumum bu'mun Uyun faum layar fiun Ya Fin nari jahanama Holidina fiha Karena apa Karena sudah dilecehkan Karena sudah ditipu Or dibohongi Oleh kitab yang memang Bikinan manusia Sehingga Ketika terjadi Kontradiksi Mereka pun akan Membelah mati-matian Contoh Ketika di dalam Bilangan 1923 dikatakan Tuhan bukan manusia Tiba-tiba berjudul Tuhan menjadi manusia Yang pertama Dikatakan di dalam Yesaya Tidak apa Kau samakan apa Aku dengan Dengan makhluk Ternyata dia Ternyata Berdusta lagi Tuhannya menjadi makhluk Tuhan macam apa ini Sudah berdusta seperti ini Tetapi yang saya yakin Bukan Tuhan yang berdusta Tetapi para penulis Kitab ini yang berdusta Sehingga menimbulkan Umat-umat yang seperti ini Fin nari jahanama Holidina fiha Badan Silahkan Silahkan Bang Alip Terima kasih Ini terakhir Maka tentu harus dengan kalimat Pengunci ya Memang di surat Kalimatnya Bahwa Aku tidak akan menyembah Apa yang kalian sembah Karena yang kalian sembah Adalah Tuhan yang menjadi manusia Sementara Tuhan kami konsisten Dari dulu sampai sekarang Hingga nanti Tidak pernah berubah Makanya disini Tidak ada sesuatu pun Yang nampak Yang dikatakan itu Tuhan Maksudnya Segala sesuatu yang nampak Oleh pandangan mata manusia Itu pasti ciptaan Dan itu bukan Tuhan Itu hanya ciptaan Tuhan Kami konsisten Dan kamu tidak akan menyembah Apa yang kami sembah Karena apa Kamu percaya bahwa Tuhan itu berubah menjadi ciptaan Sementara kami konsisten Tuhan itu tidak akan pernah berubah Menjadi ciptaan Di dunia ini konteksnya Tadi sudah jelaskan Bahwa kami diuji Di antaranya apa Ujian bagaimana kesabaran kami Waila robihkan nadiroh Waila robihkan nadiroh Kepada Tuhannya nanti Kami akan melihat Kami disini suruh bersabar Ujian dalam tahapan-tahapan Ada yang tidak sabar Sesuatu Waktunya sudah lunas Bisa-bisa nanti Bisa-bisa nanti 20 detik Silahkan Ya lanjut-lanjut Ya udah-udah Nggak fair Ya Begitulah ya Netizen semua Dan para partisipan disini Closing statement Diskusi yang begitu hebat Luar biasa Tapi di luar diskusi Mereka semua ini Para narasumber Bersahabat erat Sebagai saudara sebangsa Dan setanah air Semoga para netizen Bisa mengambil satu wawasan Dan edukasi yang bermanfaat Silahkan Anda tentukan sendiri Para netizen dan partisipan Tuhan siapakah Yang lebih konsisten Lebih mutlak Gitu kan Secara pemaparan Para narasumber ini Yang memang layak Menjadi Tuhan yang hakiki Karena tema kita Yang tadi kita diskusikan Adalah tentang ketuhanan yang hakiki Berdasarkan serat-serat Kemutlakannya Menurut Tuhan itu sendiri Kita hanya memaparkan saja Semua yang ada disini ya Jadi untuk mempersingkat waktu Karena ini juga partisipan Sudah menunggu Kita berikan Ini Bang Suret ya Bang Suret Aduh Dua menit untuk Bang Suret Bertanya silahkan Bertanya apa Ini Saya buat pertanyaan Pernyataan ajalah Oh iya Pernyataan silahkan Jangan dong Jangan pernyataan dong bro Udah udah Gak usah Saya gak mau Gak mau nanya sama kalian Gantiin yang gantiin Nanya aja lah bro Aku lebih fitur Daripada kalian Jadinya saya maaf Jangan begitulah bro Ini moderator yang memutuskan Dua menit Yang ada sumber Tunggu Banyak aja Lajalah Karena dibawah Waktu saya Untuk menggunakan Memanfaatkan waktunya Dalam koridor tema Yang santun Silahkan Oke yang Kristen Nanti buat pernyataan aja Yang mau nanya Saya nanti boleh menanggapi Nanti Kristen boleh menanggapi Silahkan Iya nanti saya akan tanya Tapi bikin pernyataan dulu Sudah saya dengeri Dari kalian semua Dengan papanan-papanan Yang luar biasa Keren-keren lah Oh Islam Ataupun Kristen Luar biasa Dengan apa namanya Dan analog Dan segala macam Oke Diamlah genca Ampun Kalau ini perlu ku Beli lipstick juga kali Untuk jinting Untuk jinting itu Tepuk jidat Dari dulu Jadi begini Saudaraku Pertanyaan saya Di Bang Suret Profesor Akal Ada pun yang ada Masalah akal itu Ada tiga Pertama Bertentangan dengan akal Tertolak dengan akal Kita manusia ini punya akal semua Yang kedua Masuk akal Sesuai dengan akal kita Yang ketiga Akal tidak mampu Untuk Akal tidak mampu Akal-akalan Bukan Akal-akalan Jangan di Jangan di apa ya Nanti gak paham Yang terakhir adalah Sesuatu yang akal tidak mampu Untuk Untuk memikirkannya Karena Kebatasan akal Jadi di dalam Islam itu Hanya dua Yang masuk akal Dan akal yang tidak mampu Untuk Mengakali Ginting Ginting Ampun Ginting Saya pernah tanya Dan ini Pertanyaan ini Saya sampaikan keberadaan semua Apakah sama Sesuatu yang tidak masuk akal Dengan sesuatu yang akal Tidak sanggup untuk mencerlanya Ini pertanyaan Ini pertanyaan untuk semuanya Dan Ginting hari itu mengatakan Bahwasannya Tidak sama Tidak sama Jadi kalau Tuhan yang maha kuasa Bisa jadi tidak maha kuasa Itu masuk akal atau tidak Jawab aja sendiri masing-masing Gak perlu dijawab disini Kalau Tuhan itu maha suci Bisa kah dia itu tidak menjadi maha suci Dan pernyataan saya yang lain Pernyataan saya Orang yang mengatakan Tuhan maha kuasa Maka dia bisa menjadi apa saja Itu adalah Pernyataan logika palasi Dan pernyataan seperti itu Tidak ada di kitab Manapun termasuk di kitab kalian Sudah Saya jawab ya Gitu saja Nanti dulu Nanti-nanti gak bisa jadi manusia Oke waktunya habis Ini Bang Sure tadi bertanya Untuk 12 pihak Walaupun tidak perlu dijawab Tapi tetap akan saya berikan Waktu menjawab Kepada 12 pihak ini ya Berarti silahkan kepada Kristen duluan Pertanyaannya dipertegas Yang saya ambil adalah Apa bedanya Masuk akal Dengan belum mampu dicerna akal Bukan begitu Apakah sama Sesuatu yang bertolak belakang Dengan akal Dengan sesuatu akal Yang tidak sanggup untuk Mencernanya Karena kemampuan akal ya Nah silahkan Apakah sama Silahkan Kristen Waktunya 3 menit untuk menjawab Dari Kristen silahkan Siapa yang mau jawab Sebenarnya kan Hanya Apa ya Kurang RCS aja Saya lihat Teman-teman muslim Dalam memahami Jadi logika itu Gak hanya Selalu linear Tapi ada logika paradoks Nah saya mau jelaskan paradoks Ini contoh ya Pertanyaan iblis Teman-teman Suka memakai pertanyaan Yang setan pakai Atau iblis pakai Kepada Yesus Jika engkau Jika engkau Mesias Jika engkau Anak Allah Ubahlah batu ini Menjadi roti Bayangkan Itu Iblis itu Mempertentangkan Kuasa Yesus Yang mampu Mengubah batu Menjadi roti Dan Kebijaksanaannya Yesus itu Datang ke dalam dunia Dia kalau mau menunjukkan Kemuliaannya langsung Orang pasti langsung Sujud menyembah Kepada dia Kalau dia mau menunjukkan Itu secara terang-terangan Tetapi Dia tidak menggunakan Kuasanya itu Dengan sembarangan Dia bisa saja Melakukan itu Tetapi kan Ada misi yang dilakukan Yaitu Menyelamatkan manusia Dengan cara Dia sendiri Makanya dia bilang Manusia Tidak hidup Dari roti saja Melainkan dari Firman Artinya apa Cobaan iblis ini Untuk menggagalkan Rencananya Dia itu gagal Nah ini pertanyaan Teman-teman muslim Kan sama nih Yesus itu Tidak maha kuasa Gimana bisa Iblis itu Mempertanyakan Kemahkuasaan dia Dengan hikmatnya Jadi kalau kita Mau bilang Tuhan itu Kuasaan Maha kuasanya itu Ada pada Hikmatnya Kenapa saya bilang Ada pada hikmatnya Karena apa Seseorang Saya kasih analogi ya Seseorang Dia punya kekuasaan besar Tapi tidak punya hikmat Tidak punya kepintaran Tidak ada gunanya Dia punya uang banyak Dia bisa ditipu Karena apa Tidak punya hikmat Hanya ada kebodohan saja Nah Begitupun saya Kasih komparasi ya Israel itu Secara Hitungan Rasional Dia itu Sangat kecil Bisa dikalahkan Dengan mudah Tetapi karena Dengan hikmatnya Dia mampu Mengalahkan Bangsa-bangsa Arab Yang berapa banyak Kalahkan dalam Waktu enam hari Jadi Jangan lihat Kecilnya Yesus itu Kamu jangan lihat Rupanya Tetapi lihat Kuasanya Nah Hikmat yang dimiliki Kristus itu Begitu Dia mampu Mengalahkan Iblis Itu bukan Dengan kuasa Eh Iblis Nyalang kau Nggak hanya Sebatas itu aja Tetapi Dia melawan Iblis itu Dengan hikmatnya Dengan jawaban-jawaban Yang diberikan Kepada Iblis Iblis tidak dapat Membantahnya Dan Iblis Akhirnya kabur Gitu Nggak berhasil Mencoba dia Jadi hikmat Iblis kalah Tetapi Yesus kalah Sama Hang Sikrom Nanti kalau mau Debat Sabar Bang Sler Silahkan Tentaskan waktunya 14 detik lagi Apalagi Kalau Udah jelaskan Iblis itu kan Suka pakai manusia Gitu ya Untuk Apa ya Mencoba Tuhan kan Ya Bu sedikit Bagaimana Malaikat bisa Menjadi manusia Semoga Waktu Habis 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 Bukan Gajian Muslim Silahkan Benarasi Terkait Dengan Pengenbang Silahkan Saya akan Menanggapi Dari sisi analogi Yang katanya RCS-nya kurang Bukan karena RCS kurang Tetapi karena Yang mengatakan RCS-nya kurang ini Adalah orang yang Tidak paham Dan orang yang Mengatakan dirinya Pintar Tetapi tidak paham Apa yang dikatakan Pintar Saya katakan Sebuah analogi Yang seperti ini Ketika ada orang Yang ditanya Seratus Dikali seratus Dia tidak bisa Menjawab Dia menyalahkan Yang bertanya ini Dikatakan RCS-nya kurang Padahal Dia tidak bisa Menjawab Karena kebodohan Dia tidak bisa Menjawab Dan menyalahkan Yang bertanya Itu yang pertama Analoginya Yang kedua Kalau dikatakan Ada yang kepanasan Ada yang mengatakan Israel katanya Negara kecil hikmat Membanggakan sekali Israel Israel berkuasa Merdeka baru tahun Berapa sih? Kenapa? Karena dibantu Oleh Amerika Dan Inggris Dengan cara licik Mencaplok Berapa lama Dikuasai oleh Dunia Islam Dan ini dibanggak-banggakan Menjadi hikmah Memperhatinkan sekali Orang yang tidak Paham sejarah Memperhatinkan sekali Orang yang hanya Membanggakan Dari sisi ini Tetapi tidak tahu Sistikalnya seperti apa Yang ketiga Kalau dikatakan Yesus di uji Dan dia katakan Dia bisa saja Menciptakan segalanya Supaya disembah Ini kan klaim Ini bagaikan Orang goblok Yang mengatakan Dia adalah insinyur Tetapi dia tidak Mengatakan bahwa Dia insinyur Tetapi dikatakan oleh Orang yang sesama goblok Ini dikatakan Oh dia insinyur loh Padahal dia tidak Insinyur Kalau memang Yesus Tuhan Kenapa dia mengatakan Sesungguhnya ada apa Yang keluar dari diriku Bukan dari diriku sendiri Aku itu tidak bisa Berbuat apa-apa Katanya tadi Dengan narasi yang Begitu hebat Yesus itu mampu loh Berbuat apa saja Kalau dia pasti Akan disembah oleh Semua orang Tetapi dia ada Tidak melakukan hal itu Tidak melakukan hal itu Maksud akal gak sih Ketika Tuhan Mengatakan hal seperti itu Ini kan persepsi Atau interpretasi Yang tidak ada Kaitannya Dengan apa yang dikaitkan Yesus Mengese-geser Memperkosa Membuli Melakukan hal-hal Pemerkosaan terhadap Ayat mereka sendiri Padahal ayat mereka sendiri Mengatakan Apa yang dikatakan Yesus Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Atas diriku sendiri Artinya Yesus Tidak dapat berbuat apa-apa Apa yang dikatakan Iblis kepada Yesus Ketika Rubalah roti Batu ini menjadi roti Adalah Artinya Yesus itu Disitu memberikan Sebuah hikmah Bahwa kehidupan dunia ini Tidak cuma Seperti makanan Tetapi ada di kehidupan Akhirat Tetapi tidak menjustifikasi Yesus sebagai Tuhan Tetapi menjustifikasi Ajaran Tuhan Ajaran Yesus Yang diturunkan oleh Tuhan Bapak adalah Seperti aku dan Bapak adalah Satu Linier Segala sesuatu yang keluar Dari diriku Tidak dari diriku sendiri Melainkan dari Bapak It's so simple Silahkan Ivan Tila yang lain Saya sedikit aja sih Sebenarnya Apa yang berada Danil katakan itu Batu menjadi roti Itu memang Nubuatan Mesias Jawab pertanyaan sure Dombang Tristan Hanya meneruskan aja Waktu menteri roti Kan sure tadi bertanya Gimana Oke waktunya habis ya Bang sure Kuas tidak kuas Kuas tidak kuas Begitulah jawaban Dari muslim Dan Memang Mesias itu Yang penting Anda tidak capek Raisin Gitu kan Ini Yang penting Anda tidak capek Raisin Dan boleh diturunkan Raisinnya Ini ada Satu lagi Kesempatan Untuk penanya Dari partisipan Silahkan Ukti Lona Untuk meluncurkan Pertanyaannya Dan ditujukan Kepada siapa Sabar dulu Diam 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 dulu Diam dulu Diam dulu semuanya Ya Lona Gimana Lona Hai Lona How are you I'm good Thank you Thank you Oke Sebentar Saya izin bertanya Kenapa sih Kalian Kalian tuh Dia bisa menjaga Maruah Sengaja Mereka Dikesel Memalukan sih Buat kalian Silahkan Oke Stop Warhan Jelas Saya Terbarik untuk Bukan Bukan Jelas Ini kak Ini kapan Ini waktunya Partisipan Bertanya Hormati Doh Harga Merasa Ajaran Kasih Gitu kan Tunjukkan Ini masih live Loh Yang Ini Yang lainnya Coba Dikup dulu Bisa tercipta Framing Dari kerakuan Kalian Sendiri Oleh Para netizen Nanti disana Jadi hargai Partisipan Silahkan Terima kasih Ahi Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaan Sebenarnya Boleh ditujukan Untuk dua belah pihak Atau satu saja Terserah Boleh Terserah Oke Saya ingin Saya ingin tahu Pendapat dari Kedua belah pihak Ini pertanyaan Agak Filosofis sebenarnya Tapi menyambung Pernyataan Bro Daniel Tadi tentang Iblis Saya ingat Ada satu Apa ya Filosof Dari Yunani Namanya Adalah Epikurus Beliau memiliki Sebuah quote Yang lumayan terkenal Saya izin bacakan Bahasa Inggrisnya Gini Is God Willing to Prevent Evil But not Able Then he is not Omnipotent Is he able But not Willing Then he is Male Fallen Atau cruel Atau jahat Is he both Able and Willing Then whence Comes Evil Is he Neither Able Nor willing Then why Call him God Jadi Epikurus ini Dia hidup pada tahun 341an sebelum Masihi Membuat karakteristik Tuhan Seperti ini Karakteristik ini Dihubungkan dengan Kejahatan Dengan penderitaan Karena iblis Kalau saya bahasa Indonesia kan Wani Jin Apakah Tuhan Mau Mencegah Kejahatan Tetapi Tidak Mampu Maka Dia Tidak Maha Kuasa Tidak Omnipoten Apakah Dia Mampu Tetapi Tidak Mau Maka Dia Itu Jahat Atau Cruel Apakah Dia Mampu Dan Mau Lalu Dari Mana Datangnya Kejahatan Apakah Dia Tidak Mampu Dan Tidak Mau Lalu Mengapa Memanggilnya Tuhan Nah Ini Mau Saya Bawa Ke Parameter Tuhan Karena Di Kristen Adalah Tuhan Yesus Dan Di Islam Adalah Allah Apakah Dua Tuhan Ini Bisa Memenuhi Empat Karakteristik Yang Disebutkan Oleh Epikurus Itu Oke Waktunya Habis Jadi Silahkan Dijawab Dulu Tadi Oleh pihak Kristen Dulu Sekarang Oleh pihak Muslim Dulu Terkait Dengan Usul Diulangilah Oke Saya Kasih Toleransi Untuk Mengulangi Yang Bahasa Indonesia Langsung Diam Diam Ampun Apa Apa Tadi Silahkan Oke Saya Ulang Gini Saya Langsung Bawa Tuhannya Saya Ganti Dan Yesus Apakah Yesus Mau Mencegah Kejahatan Tetapi Tidak Mampu Mau Tapi Tidak Mampu Mencegah Kejahatan Ini hubungannya Dengan Kejahatan Tapi Tuhan Saya Ganti Yesus Apakah Yesus Mau Mencegah Kejahatan Tetapi Tidak Mampu Maka Dia Tidak Maha Kuasa Apakah Yesus Mampu Tetapi Tidak Mau Yang Tadi Mampu Tetapi Tidak Mau Tapi Tidak Mampu Yang Pertama Yang Kedua Mampu Tapi Tidak Mau Maka Dia Disebut Jahat Yang Ketiga Dia Mampu Dan Mau Lalu Kenapa Bisa Ada Kejahatan Yang Terakhir Apakah Yesus Tidak Mampu Dan Tidak Mau Lalu Mau Mengapa Memanggilnya Tuhan Itu Saya Bawanya Ke Yesus Terima kasih Yesaya 59 Ayat 2 Daniel Ini Islam dulu Kan Islam dulu Islam dulu Betul Islam dulu Islam dulu Islam dulu Orang Yesus Yang Jawab Iyi Kalau Loh Nama Mengapa Tara Silahkan Silahkan Jawab Yang Lain Nanti Kristen Pada Iye Iye Kayak Anak Api Silahkan Bang Marbot Saya Menitra 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 Keni Bro Tadikan Itu Pake Kata Bisa Nangkap Sih Jawab Tapi Pertanyaan Di Contoh Contoh Yaudah Berarti Kan Kalau Saya Menjawab Juga Nggak Apa Nanti Anda Juga Menjawab Nanti Setelah Ini Anda Juga Menjawab Untuk Dua Bagaimana Oke Silahkan Mau Mencegah Kejahatan Allah Subhanallah Mau Mencegah Kejahatan Ya Mau Tapi Apakah Tidak Mampu Bukan Begitu Bahasanya Tidak Mau Intervensi Kedalam Ujian Karena Manusia Hidup Dalam Ujian Ujian Yang kedua Mampu Tapi Tidak Mau Allah Subhanallah Mampu Mencegah Mencegah Apa Kejahatan Itu Apakah Allah Tidak Mau Ini Sifat Jaisnya Allah Gitu Tapi Lebih Kepada Tidak Tadi Karena Ada Ujian Tadi Bagaimana Sebagai Guru Ketika Menguji Muridnya 2 tambah 2 sama Dengan 4 Kemudian Ditervensi Sama Guru Ketika Dia Menjawab 5 Salah Nah Itu Empat Artinya Disini Guru Yang Curang Allah Bukan Tuhan Yang Curang Namun Bisa Saja Ada Pengecualian Disini Saat Misalkan Ibunya Selalu Berdoa Atau Makhluk Melakukan Banyak Permintaan Sebelumnya Karena Ini Ada Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang Terus Mampu Dan Mau Mampu Dan Mau Ada Mampu Dan Mau Tapi Kok Ada Kejahatan Gitu Gitu Ya Yang Ketiga Tadi Mampu Dan Mau Dari Mana Datangnya Kejahatan Mampu Dan Mau Kok Ada Kejahatan Nah Di Assam Setuju Sampai Sepuluh Allah Menghamkan Kepada Jiwa Manusia Dalam Fasih Dan Takwa Ini Free Will Kehendak Bebas Tapi Kehendak Tidak Berjalan Kecuali Kehendak Allah Takdir 29 Jadi Kejahatan Ini Potensi Sudah Ada Di Diri Manusia Ini Napsu Napsu Di Dalam Apurkan 43 Bisa Dituhankan Manusia Bisa Dihazah 23 Bisa Dituhankan Manusia Mengikuti Napsu Yusuf Ayat 53 Akan Menuju Kemaksiatan Sot 26 Menyesatkan Jadi Bukan Tuhannya Tidak Mau Jadi Kejahatan Itu Timbul Dari Manusia Masalah Tuhan Intervensi Atau Tidak Tidak Intervensi Itu Lebih Kepada Ujian Lagi Tidak Mampu Dan Tidak Mau Mampu Dan Mau Maunya Apa Yus 29 25 Dikatakan Walau Yadu Yadu Salam Allah Ingin Manusia Masuk Semua Kedalam Dalam Surga Nah Saat ada Kejahatan Bisa saja Tuhan Mencegah Lagi-lagi Untuk Ujian Mana Ayatnya Mana Ayatnya Lagi 3-4 Mana Ayatnya Lagi 214 Dalam Ujian Ini Mustahil Yang Namanya Guru Kalau Ujian Di Sekolah Itu Intervensi Kepada Jawaban Membocorkan Hasil Hasil Apa Membocorkan Hasil Jawaban Seperti Itu Loh Dia Maaf Pengasih Dikasihnya Diajarkannya Maka Allah Tuhan Oke Waktunya Habis Bang Kristen Akhir Kalian Bisa Jawab Tuhan Tidak Pernah Menguji Manusia Selanjutnya Pihak Kristen Mungkin Bisa Memberi Pemampanan Mau Sama Atau Beda Kita Lihat Pemampanan Dari Pihak Kristen Terkait Mampu Dan Mau Jadi Menjauhkan Menjauhkan Manusia Daripada Kejatuhan Atau Kematian Itu Bentuk Daripada Kemauan Tuhan Atau Bentuk Dari Pencegahan Tuhan Karena Kalau Tuhan Tidak Mencegah Kejahatan Dia Tidak Perlu Berikan Hukum Ya Dia Ciptain Manusia Biarin Aja Manusia Tidak Akan Kasih Aturan Nah Itu Bentuk Daripada Kemauan Tuhan Untuk Apa Supaya Manusia Itu Jangan Berbuat Kejahatan Ya Atau Bentuk Pencegahan Gitu Jadi Hukum Itu Ketika Diberikan Itu Sebagai Bentuk Pencegahan Tetapi Yang Melaksanakan Itu Manusia Gitu Jadi Ketika Manusia Memberontak Itu Jangan Disalahkan Tuhannya Tuhan Itu Sudah Memberikan Sebuah Hukum Dan Hukum Itu Bentuk Dari Kemauan Tuhan Supaya Manusia Itu Jangan Buat Kejahatan Nah Tetapi Ketika Manusia Sudah Jatuh Dalam Dosa Apakah Tuhan Juga Biarkan Manusia Itu Jatuh Dan Jatuh Terus Kan Tidak Tuhan Mau Menyelamatkan Mereka Nah Tinggal Sekarang Teman-teman Mau Menerimanya Atau Enggak Gitu Kalau Teman-teman Mau Menerimanya Syukur Kalau Teman-teman Gak Terima Enggak Apa-apa Intinya Tuhan Sudah Melakukan Caranya Untuk Menyelamatkan Teman-teman Kalau Teman-teman Gak Mau Terima Ya Sudah Itu Kesalahan Teman-teman Jadi Kalau Pertanyaannya Tuhan Mampu Atau Tuhan Sangat Mampu Dan Sangat Bisa Dan Sampai Sekarang Kalau Sudara Masih Hidup Dan Masih Dengar Suara Tuhan Ya Syukur Kalau Enggak Ya Sudah Neraka Itu Mungkin Bro Ginca Silahkan Masih ada Waktu 40 detik Silahkan 40 detik Ya Tadi Sudah Bagus Dari Bro Daniel Memang Kita Sangat Mampu Ya Buktinya Ada Pada Saat Ruh Kudus Akan Mendiami Kamu Ya Masih Tetap Bersama Kita Berbeda Dengan Seberang Dari Dulu Sampai Sekarang Gak Ada Jadi Kalau Dibilang Kalian Ngambang Kalau Dibilang Mau Mampu Tapi Buktinya Gitu Gak 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 Gitu Jadi Kalau Dibilang Konsep Konsep Gak Ngambang Sik Sorry Aku Bukan Ngejek Kalau Dikita Jelas Gitu Bawa Kudus Faktanya Kok Kudus Ada Dikami Oke Waktunya Habis Gitu Oke Waktunya Sudah Habis Ya Jadi Nggak ada Tenggapan Nanti Habis Ditutup Silahkan Kalau Menanggapi Habis Ditutup Ini Karena Diskusinya Panjang Dan Seru Cukup Mengeras Energi Tapi Banyak Sekali Aku jadi ingat Prop Ayat 1 Korintus 5 3 Dan Nanti Habis Dikosing Habis Dikosing Kita Bisa Closing Dulu Ternyata Nggak Salah Aku Memilih Allah Beri Aku Waktu Untuk Mengakhiri Masa Jabatanku Beri Aku Waktu Sesaat Aja Untuk Letizien Semua Kita Akan Closing Silahkan Anda Simpulkan Sendiri Partisipan Juga Diskusi Sudah Berjalan Edukatif Tertib Dan Lancar Dalam Situasi Lumayan Seru Secara Singkat Saya Tutup Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullah Aladzim Astagfirullah Aladzim Assadu Alaylah Wassalamuala Rasulullah Ya Jadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Tadi saya agak kecewa Dengan jawaban Teman Kristen Karena gak ada dalil ya Tadi yang dibahas Di Apa Di Terus yang kedua Sebentar dong Kalau Kalau Empat karakteristik Yang dipakai oleh Epikurus Tadi Kita Pasangkan Ke Yesus Dan kita tahu Salah satu Perbuatan iblis Yang sangat fenomenal Di masa kehidupan Yesus Itu kan Penyalipan Penyalipan Yesus Nah Kalau Empat karakteristik Itu dibawa Ke penyalipan Yesus Jika Yesus Tuhannya Kekristenan Itu memenuhi Empat karakteristik Di dalam Kasus penyalipan Itu Maksud saya Apakah Yesus Memenuhi Empat karakteristik Di dalam Kasus penyalipan Yesus Itu khususnya Sebagai Aduh Jadi Itu Moderator Belum dapat Kesempatan jawab Jadi mau ditanggapin Atau gimana sih Jangan Udah Udah Maksudnya 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 Kekal kira-kira Mbak Lona Kekal atau tidak Kalau dibawa ke Yesus penyalipan Jadi gini Kalau saya pribadi Saya pribadi Menurut saya Yesus sebagai Tuhan Tidak memenuhi Empat karakteristik Yang disebutkan oleh Pikurus Tadi Karena apa Di dalam kasus Penyalipan Yesus Tuhan itu Menurut Kekristenan Tuhan tidak Tidak mampu Mengampuni manusia Tanpa harus Mengorbankan Yesus Maka dimana Kemahkuasaannya Maka dimana Kemahkuasaan Yesus Dan Bapak Untuk mencegah Terjadinya Perbuatan iblis Di dalam penyalipan Yesus itu Kenapa Tuhan Tidak hanya Oke aku ampuni Semua manusia Tanpa harus Mengorbankan Yesus Itu maksud saya Silahkan Bahkan mencegah Iblis masuk ke Yudas Kalau dari sisi Allah SWT Kalau dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah jelas Di dalam Al-Quran Disebutkan bahwa Yesus diserupakan Jadi Nabi Isa Al-Islam Diselamatkan oleh Allah Dan diangkat Dan pertobatan Tetap diberikan Dan pertobatan Tetap diberikan Bukan tidak mampu Iya Dan pertobatan Tetap diberikan Kenapa Dia diselamatkan Dia diselamatkan Oke Tahan dulu ya Kenapa Emile Emile Buka micnya Thank you Oke Langsung ke Baik Oke Silahkan Partisipan Selanjutnya Di sesi Yang enjoy Enjoy Saja Bang Emile Silahkan Emile Buka mic Kalau Emile Buka mic Emile Nanti Ditelepon Istri Nanti Emile Silahkan Bang Saudaraku Saudaraku Bang Sali Silahkan Sebenarnya Pembahasanya Sudah Beres Jadi Kalau Pembahasanya Bertanya Juga Ini Resumernya Siapa 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 Ada Darion Ada Ginca Atau Tahan Sabar Orang Sabar Depan Tadnya Lebar Bro Jadi Yang saya Tanyakan Saya sebagai Muslim Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Walaikah Jadi Pertanyaan Saya itu Adil Tidak akan Membelah Kesini Dan Kesana Dan Silahkan Satu Pertanyaan Kemudian Dari pihak Muslim Menjawab Dan Dari pihak Kristen Juga Menjawab Yang Saya Pahami Di dunia Ini Ataupun Selama Sejarah Dumi Ini Terjadi Istilahnya Yang Menerima Ataupun Yang Mengabarkan Injil Itu Dari pihak Kristen Itu Yesus Dan Dari pihak Islam Itu Nabi Isa Al-Islam Seperti itu Kemudian Dari Setiap Ajaran Ajaran Yang Disampaikan Dari Kedua Pihak Yang Pertama Yesus Apa Yang Diajarkan Kemudian Apa Yang Dijalankan Oleh Orang Suaranya Ilang Ini Ternyata Kan Beli Yang Bungkusan Ini WP Jelek Diulangi Lagi Dipertegas Lagi Jadi Di bumi Ini Yang Menerima Ataupun Yang Mengabarkan Kitab Injil Itu Dari pihak Kristen Itu Yesus Dan Di pihak Islam Itu Nabi Isa Al-Masih Seperti itu Kemudian Yang Diajarkan Oleh Yesus Dan Yang Diajarkan Oleh Nabi Isa Ya Mereka Mereka Sebagai Yang Ngaku Ngaku Sebagai Pengikutnya Ajaran Mana Yang Dijalankan Oleh Mereka Jadi Kalau Yesus Ajarannya Apa Apa Yang Dijalankan Oleh Kristen Kemudian Ajaran Dari Al-Quran Yaitu Yang Dikatakan Oleh Nabi Isa Yang Ditarang Dalam Al-Quran Apakah Islam Juga Menjalankan Jadi Injil Itu Tersebut Silahkan Dari Pihak Kristen Dan Pihak Islam Bisa Ditangkap Enggak Enggak Gue juga Nganangkap Coba Diulangi Pak Jangan Jadi Gini Kalau Di Bumi Ini Yang Mengabarkan Injil Itu Kalau Di Pihak Kristen Itu Namanya Yesus Kristus Betul Nah Dari Pihak Islam Itu Nabi Isa Nah Sekarang Ajaran Ajaran Yang Diajarkan Oleh Yesus Dan Ajaran Diajarkan Oleh Nabi Isa Apakah Masing-masing Pengikutnya Menjalankannya Kalau Menjalankan Merasa Menjalankan Silahkan Perkuat Dengan Dalilnya Silahkan Lu Pengikutnya Isa Siapa Yesus Lu Fokus Gini Lu Markus Satu Ayat 14 Lalu Setelah Yohanes Ditangkap Datanglah Yesus Ke Dalilnya Mengabarkan Injil Allah Yang dikabarkan Dikuti Tidak Pengikutnya Siapa saja Pengikutnya Sebutkan Dengan Dalil Silahkan Apakah Nanya Tentang Pengikutnya Apakah Melakukan Itu kan Berarti Tanya Pengikutnya Mas Mas Yesus Kan Pasti Mengajarkan Mengajarkan Sesuatu Kedatangan Beliau Itu kan Mengajarkan Sesuatu Tentang Kerajaan Allah Injil Kerajaan Allah Betul Hukum Yang utama Bisa Silahkan Tentang Kerajaan Allah Terus Tentang Hukum Yang utama Adalah Hukum Terus Pak Abams Terus Ini Gini Aderion Gak tau ya Gimana ya Bisa gini ya Biar ku jawab deh Biar ku jawab Minimal Ngerti dulu Jadi Begini Jadi Kalau Tadi Mas Ini Siapa Ini Tadi Mas Bams Tanya Apakah Yesus Memberitakan Ya Tidak Kalau kita Tidak Ya Kalau Diklian Kan Memang Kitab Injil Jadi Kalau Diklian Injil Yesus Kristus Sendiri Jadi Pertanyaannya Kurang tepat Itu sebenarnya Apakah Mengikut Yesus Itu Mengikutinya Tadi Yang Kutangkap Itu Yesus Kristus Itu Sendiri Nah Itu Injil Markus Itu Ngapain Ada Kalau Yesus Begini Tadi Pertanyaan Apakah Yesus Mengabarkan Injil Tadi Staten Dia Dia Jadi Loh Injil Yesus Mengabarkan Injil Apakah Pengikutnya Mengikutinya Pengikutnya Nah Kalau itu Berbeda Sih Yang Kutangkap Dengan Dalilnya Sudah Berkarya Kalau Ini Kebiasaan Nanya Yang Ditanya Aja Enggak Pernah Nyambung Sekalipun Udah Kau Nanya Aja Loh Saya Jawab Yang Jawab Yang Lain Tuhan Alah Kita Satu Esa Mas Bagus Ngikutin Gak Gak Apakah Yesus Mengabarkan Injil Dan Nabi Isa Bagaimana Mengabarkan Kitab Injil Orang Dia Nanya Itu Kok Yang Jawab Kok Yang Nanya Lagi Balik Bukan Pertanya Tadi Itu Makanya Lain Bingung Pengikutnya Bagaimana Apakah Mengikutin Nenya Kan Gitu Pak Pak Bam Itu Apakah Pengikutnya Mengikutin Pengajaran Issa Gitu Atau Yesus Gitu Ya Ya Itu Orangnya Subjektif Orangnya Kita Tanya Masing Masing Begitu Iya Anda Kan Pengikut Yesus Nah Ajaran Yang Diajarkan Oleh Yesus Apakah Anda Mengikuti Ya Tergantung Pastinya Idealnya Memang Mengikuti Idealnya Betul Kan ada juga Kekristana Yang dia Gak Sembrono Hidupnya Ada juga Karena itu kan Berarti Subjektif Pak Jangan Dirginca Enggak Jangan Seperti itu Ini Serius Jadi kan Pertanyaan itu Bentuknya Subjektif Tergantung Orangnya Sama juga Memang Orang Islam Mengikuti Ajaran Muhammad Ada juga Kok yang Melanggar Itu Dibilang Pengikut Atau Enggak Kan Jadi Sepertinya Subjektif Saya Enggak Ngerti Jawabannya Tergantung Orangnya Jadi Yang Dikabarkan Atau Ajarkan Yang Diajarkan Alay Yesus Tertara Pada Yohanas Matius Markus Itu Semua Ajarannya Kalian Ngaku Sebagai Pengikutnya Apakah Pengikutnya Kami Ikutinya Dan Juga Bukan Hanya Itu Pak Bukan Hanya Yang Tertulis Tetapi Yang Tidak Dua TSK Duet 15 Jadi Bukan Hanya Ajaran Itu Enggak Semuanya Tertulis Ada Yang Tidak Tertulis Juga Ada Namanya Paradosis Tuh Tanda Itu Mengikuti Ajaran Yesus Apa Tidak Pasti Jelas Tapi Kalau Misalnya Kekonsistenannya Itu Kan Tergantung Pribadi Masing-masing Ada Yang Misalkan Melalai Dalam Hal Melakukan Apa Yang Dia Perintahkan Ada Yang Iya Enggak Kan Begitu Sifatnya Subjektif Berarti Iya Ajarannya Yang Diajarkan Itu Apa Saja Kemudian Apa Anda Melakukannya Melaksanakannya Gitu Banyak Pak Ajarannya Ya dibaca Di kitab Injil Tapi Intinya Itu Tentang Injil Kerajaan Allah Terus Itu Intinya Kalau Apa Ajarannya Banyak Ini Tersebar Di kitab Itu Kami Tidak Apa Mesti Dibaca Satu-satu Misalnya Doa Bapak Kami Bagaimana Cara Kamu Berpuasa Bagaimana Kamu Cara Berdoa Ya Semua Maksudnya Saya Mesti Jabarin Mesti Dibaca Berdalih Ini Jawabannya Berdalih Ya silahkan Yang lainnya Berdalil Gimana Berdalih Dalih Ujungnya Dalih Bukan Dalih Mas Bam Mas Bam Pernah Baca Gak Matthew Sampai Wahyu Kira-kira Pernah Minta Kalau Mas Bam Baca Banyak Pengajarannya Di situ Dia Bisa Kasih Juga Tentang Perumpamaan Banyak Banyak Bener Sebenarnya Mengasih Musuh Mengasih Doakan Orang Yang Memusimu Macem-macem Pak Kalau Saya Bitel Saya Belum Nulis Ini Saya rinciin Dalam Yohanas 17 E3 Untuk Hidup Yang Kekal Itu Mengenal Tuhan Allah Satu-satunya Tuhan Yang Benar Apa Sesuai Sudah Mengikuti Betul Kami Beriman Kami Beriman Yang Ayat 2 Yang Ayat 3 Yang Ayat 3 Yang Ayat 2 Yang Yang Sama Seperti Bapak Sama Seperti Bapak Memberikan Hidup Kepala Begitu Dengan Aku Akan Memberi Hidup Kekal Kepala Ya Kami Beriman Kami Beriman Betul Yang Kedua Yesus Disunat Sebagaimana Kisahnya Nabi Itu Bukan Ajaran Itu Tradisi Yahudi Memang Orang Yahudi Memang Disunat 8 Hari Pas Kekil Itu Dikisahkan Nama Lukas Umur 8 Hari Itu Bukan Firman Betul Itu Tradisi Yang Anehnya Itu Yang Seberang Ngikut Sunat Tapi Enggak 8 Hari Agak Aneh Tapi Gak Apalah Enggak Yang Menarik Tadi Kata Kata Rion Yang Mengatakan Itu Bukan Firman Artinya Yang Dikatakan Lukas Di Ayat Itu Bukan Firman Tuhan Itu Adalah Perkataan Lukas Seperti Di dalam Lukas 3 Yaitu Penyelidikan Tadi Kamu Mengatakan Seperti Itu Betul Saya Dengan Sadar Mengatakan Seperti Dalam Bebel Bahwa Itu Sebagian Bukan Firman Tuhan Tetapi Adalah Pikiran Manusia Di Dalam Bukan Bukan Seperti Itu Makanya Kamu Mesti Tau Dulu Sebentar Dulu Saya Meluruskan Pemahaman Yang Salah Ibrahim Muslim Milah Ibrahim Itu Gimana Maksud Sunat 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 Bukti Kepala Kepala Sunat Buktikan Dalilnya Kalau Nunggak Sunat Tunjukan Dalilnya Kalau Nunggak Sunat Tunjukin Dalilnya Loh yang Lempar Premisi Tunjukan Dalilnya Nunggak Sunat Nunggak Sunat Saya Jelaskan Premis C yang Lempar Lempar Saya Jelaskan Kamu Mau Jom Dijal Yaudah Silakan Dalilnya Memudian Kamu Diam Tentang sunat itu baru ada di jaman Abraham Tentu sebelumnya Tunjukkan dalilnya Nuh gak sunat Begini loh pak Kan ajaran itu baru ada di jaman Abraham Kita gak perlu berspekulasi Kalau sebelumnya juga sunat Tunjukkan dalilnya Nuh gak sunat Memang Perintah sunat itu baru ada di jaman Abraham Tunjukkan dalilnya Nuh gak sunat Kenapa lari ke Abraham Tunjukkan dalilnya Nuh gak sunat Gitu aja kok muter-muter Gini loh mas ini ya Logika kamu yang mesti diperbaikin Premis lu yang mesti diperbaikin Premis lu gak bisa menunjukin dalil Gue perbaikin cara berlogikanya Gue perbaikin dulu premis lu Mas Krista sebentar dulu premis lu Ntar lu kewalahan nih Lu yang kewalahan lempal premis gak tanggung jawab Kenapa sih dia marah begini Kamu kenapa sih marah begini Memang kamu lagi saya hina Tahan-tahan Lu lempal premis tanggung jawab Tahan-tahan dulu bro Pada saat bersenang Gila-gila semuanya mohon maaf ya Ini kan moderator Bang Prof Silahkan dikendalikan lagi bang Prof Sebagai moderator Bagaimana kendalikan dirinya dulu Baru mengendalikan orang Maksudnya kalau benar-gila semuanya Silahkan moderator Dikasih kesempatan dia jawab Silahkan ya Silahkan moderator yang A dikendalikan dulu Diartek itu Moderator jangan ikut Tunjukkan dia minta Tunjukkan dalilnya Kalau Nuh tidak sunat Bagaimana sunat Uang dituruhnya kan sunat itu Berjirat zaman Abraham Sama seperti gini Dengar dulu Sama seperti gini Pada saat Nuh disuruh buat batra Apakah Adam buat batra Kamu ngomong berarti Uh bisa jadi buat batra gitu Kan enggak Itu bukan dalil Itu kira-kira lu doang Bukan kira-kira Ini logikanya pak Ini logikanya Sunat itu baru dipindahkan Zaman Abraham Aku udah pensiun tadi Waktu ditutup Sebagai moderator Dengar dulu Gue tau Gue tau jawabannya Bukan jawabannya Bentar-bentar Gue tau jawabannya Ini logikanya hancur Silahkan lu open camp deh Hancur ini logikanya Hancur logikanya Bagaimana Sunat itu Gini pak Sebentar dulu Gini pak Bagaimana Sunat itu disebut Mila Ibrahim Gini gini pak Gini gini pak Gini gini Bagaimana Sebentar Gue selesai dulu Bagaimana Sunat itu disebut Mila Ibrahim Tapi tau juga Nuh juga sunat Sudah lah Nggak ada dalilnya Sudah diam lah Silahkan yang raisen lah Bila nampar premis Gada dalilnya Mending diam Sebetar-sebetar Selain Moderator Dipersilakan Diam dulu Sebelum Semut Semuanya Persilakan pak Prof Kembali ke moderator Semuanya Biar yang Resen Yang bicara Nanti Jadi pak Rustan Jadi pelajaran Untuk berikutnya Silahkan bertanya Dengan landasan Dalilnya Biar nggak jadi Senjata makan tuan Nanti bonyok Silahkan yang raisen Tadi yang ada pertanyaan Farhan itu bagus Mau aku jawab Sebentar Ya diutamakan Moderator Berbicara Apa yang ditunjukkan Silahkan itu saja Ya bang Emil Silahkan Dari tadi ini raisen Udah capek kali Atau bang Emil Masih jauh dari perangkat Silahkan abah Mau bertanya Telepon istri Dia lagi Telepon istri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau diskusi Macam Kayak tadi Itu Nggak Malah pusing saya Tuh Dengar tuh Saya hanya ini Hanya apa namanya Membenah Atau Memberesi Yang tadi itu Pertama Muslim mengaku Mengikuti Mila Ibrahim Dalam hal sunat Tiba-tiba Rion nanya Nuh sunat Enggak Nah kan gitu Jadi sebetulnya ini Ini Apa Pertanyaan Pembelokan Yang tidak Yang tidak edukatif Menurut saya Jadi tolonglah Jadi kalau Mau kita Berdiskusi Itu ya Yang 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 seperti Orang-orang Yang Yang Ada Landasan Bertanya Nanti Jawabnya Perkara Tidak Bukan Justru Sirion Yang bikinnya Mila Mila Itu apa artinya Pak Coba Bang Apa Mila Itu adalah Perkara yang Dijalankan oleh Seseorang itu Mila Ini Di dalam Apa namanya Ada lagi Di dalam Al-Quran Mila 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 Itu Ada Pengajaran Ada Cara Berpikir Ada Perpandangan Itu mila Baik Milanya itu mila Siapa Mila Ibrahim atau Nuh Nah itu Yang 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 Anda Tanyakan Itu Enggak Edukatif Namanya Kok Edukatif Ini Biar kamu Ngomong Untuk Menyatakan Kebenaran Itu mila Ibrahim Ayo Ini Kebiasaan Lu Ketika Mau Ditanya Nggak Bisa Njawab Jadi Lulus Saya Manggil Abah Loh Ayo Ayo Serius Kita Main Logika Ayo 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 Kita Main Logika Ketika Ketika Menyatakan Muslim Menyatakan Kalau Nuh Juga Sunat Kenapa Bukan Milah Nuh Kalau Nuh Juga Sunat Kenapa Milah Selesaikan Dulu Gitu Nah Persilahkan Dulu Sama Moderator Yang Resen Biarkan Yang Resen Nyelesaikan Dulu Gitu Jadi Kalau Semuanya Berbicara Saya Sendiripun Anda Sendiripun Saya Rasa Nggak Bisa Mendengarkan Gitu Persilahkan Pak Prof Mendalikan Kembali Pak Prof Silahkan Buka Mikrofon Pak Prof Atau Bang Irwin Aja Langsung Kali Langsung Pak Prof Kembali Kita Kek Kota Ya Abah Silahkan Buka Bukanya Untuk Dilanjutkan Narasinya Tadi Abah Juga Belum Meres Gitu Kan Ya Boik Baik Jadi Kalau Orang Gue Lagi Ngomong Diam Jadi Gini Kenapa Kami Mengikuti Milata Ibu Rahim Karena Ibu Nabi Allah Ibrahim Alay Salam Adalah Yaitu Bapak Tauhid Dalam Menurut Islam Terserah Menurut Anda Kami Dari Arah Jalur Dari Badan Nabi Allah Ibrahim Alay Salam Kepada Nabi Allah Ismail Alay Salam Yang Memperkenalkan Allah Itu adalah Satu-satunya Tuhan Yang Tidak Tuhan Selain Allah Kami Ikuti Karena Nabi Allah Ismail Alay Salam Dari Nabi Allah Ismail Sampai Terakhir Itu Tidak Menurunkan Nabi Lagi Kecuali Di Akhirnya Rasulullah Salam Maka Milata Ibram Milah Ibram Ini Temurun Kepada Nabi Ismail Dan Dilanjutkan Nabi Allah Muhammad Salam Maka Kami Mengaku Dan Berhak Mengaku Itu Memang Begitu Mila Ibram Diantaranya Adalah Menuhankan Tuhan Yang Satu Yata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Melaksanakan Syariat Yaitu Diantaranya Adalah Sunat Kurban Kami Mengikuti Karena Menurut Pelajaran Islam Nabi Allah Ibrahim Mengorbankan Nabi Ismail Dan Melaksanakan Sunat Dan Menuhankan Tuhan Yang Satu Maka Ketiga Ini Kami Pegang Selamanya Dan Diteruskan Oleh Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Begitu Sebetulnya Itu Mila Maka Ketika Ada Ada Pengajaran Selain Daripada Itu Menghilangkan Sunat Menduakan Tuhan Dan Mengganti Kurban Islahkan Saja Kalau Memang Itu Dipercaya Itu yang Menurut Anda Kan Gitu Itulah Yang Saya Bisa Sampaikan Dan Mohon Maaf Jadi Kalau Berdiskusi Tolong Yang Yang Beraturan Moga Lanjut Mantep Ba Ya Narasi Dengan Randasan Dalinya Jadi Tidak Premis Sembarangan Terima kasih Saya Tanggapin Boleh 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 Tanyaan Tadi kan Gini Kenapa Sunat Itu Disebut Milah Ibrahim Tentu Milah Itu Baru Ada Jaman Ibrahim Gak Perlu Kita Berspekulasi Sebelumnya Pun juga Sunat Karena Memang Di sebelumnya Itu Belum Ada Perintah Sunat Kan Harusnya Begitu Kalian Berpikir Kenapa Kalian Malah Tentu Mana Buktinya Kalau Tidak Sunat Bukan Seperti Itu Justru Memang Perintah Ada Di Jaman Abraham Jaman Sebelumnya Juga Belum Begitu Juga Dengan Bukan Bagi Sekarang Sendum Mana Sunat Pasar Apa Kamu Dibu Sudah 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 Dikasih Kesempatan Sekarang Bang Adi Yang Jujur Kalau Jawab Jangan Bok Rasul Silahkan Membedakan Rasul Perintah 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 Untuk Meram Kaurion perintahnya memangnya di jaman Adam sudah ada akhir-akhir bisa belajar mendengarkan di jaman Adam sudah dikasih kesempatan dikasih kesempatan diem loh dikasih kekal dikasih kesempatan jadi gini loh sinta-sinta untuk pertanyaan apakah Nabi Noh Sunat ini sebenarnya jawabannya gampang kita sama-sama tidak tahu di kami muslim tidak ada keterangan yang jelas tidak tahu tidak ada keterangannya bukan kenapa yang tidak tahu tindakan sebentar tidak tahu karena tiba-tiba sama seperti Adam belum ada Taurat sekali dua tiga kali kalau gitu gua kik aku nggak ada koreng aku kik aja peduli amat mau ngomong-ngomong apa gua kik banget pernah sekolah nggak kamu pernah sekolah nggak diajarin belajar mendengarkan orang ketika ngomong nggak pernah diajarin orang orang-orang nggak tolong dengerin tadi kamu ngomong semuanya dengerin loh ada pun kalau adirin jawab tidak tahu disuruh mendalirkan gak ada dalinya berarti itu juga jawaban asumsi kita sama-sama tidak tahu karena sama-sama tidak ada dalinya jadi perdebatan tuh saya pikir tidak usah diperpanjang karena memang tidak ada jadi jawabannya satu tidak tahu karena tidak ada ada dalinya mending itu pertanyaan itu pertanyaan konyolmu saya silahkan aja oke selanjutnya untuk saya pandang tanggapi boleh untuk saya abang bang 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 ini Bang Prof saya menanggapin berarti boleh saya tanggapin Pak oke dua menit waktu lu nanggapin silahkan baik berarti kita juga bisa berspekulasi kalau Taurat itu sudah ada jaman Adam walau even even gadis gadis tulis itu yang Taurat itu di jaman Adam di jaman Musa tapi kita harus bisa berspekulasi Taurat itu pun sudah ada jaman Adam kalau begitu cara-cara berfikirnya tapi kalau mau jujur memang jelas Taurat apa sorry sunat itu baru ada di jaman Abraham ya udah kenapa kita berspekulasi di jaman juga sunat biarin begitu kan makanya sama akan persis kalau misalnya di jaman Musa itu sudah diturunkan Taurat apakah di jaman sebelum Musa sudah diturunkan Taurat kita bisa dengan tegas bilang tidak kenapa sekarang berjaman sunat lu langsung bilang ragu-ragu udah yon-ragu ya aku pengen tahu lebih kalian oke dua menit untuk Pak Emil nanti dulu Pak Emil dulu nih udah dari tadi Pak Emil 2 menit Pak Emil oke saya mau sekiranya sekiranya boleh ya sekiranya boleh ya sekiranya sekiranya ini ke gincak ginca ini saya tanya ini kalau bisa saya ada dalilnya awasan Taurat di Emil di telepon ini oke gini saya buka Yosua tiga sepuluh tiga belas Yosua sepuluh tiga belas kita bacain ya maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa ini memerasakan dendamnya kepada musuhnya bukankah hal ini telah tertulis dalam kitab orang jujur matahari tidak bergerak tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh saya minta dong kepada si aderion si gincak dimanakah tertulis dalam kitab orang jujur matahari tidak bergerak jangan mau gincang kita nggak fokus ke topik yang mau-jangan mau fokus ke sunnah dulu fokus ke sunnah yang yang mau jawab kalau tidak mau juga tidak bisa dipaksa Yosua sepuluh tiga belas Yosua sepuluh tiga belas yang mau-jangan mau walaupun gampang jangan mau biar kita fokus nggak gini saya mau nanya dimanakah tertulis di kitab orang jujur matahari tidak bergerak Iya itu pertanyaan retorik sebenarnya pertanyaan retorik dengan pertanyaan lagi bukanlah hal ini tertulis dalam kitab orang jujur bulan itu terpelah nggak usah dibahas nggak usah dibahas biar kita inline dimanakah dalam kitab-kitab jadi bang Emil ternyata mereka menolak untuk merespon jadi nanti bisa di ini Bang Emil ya mungkin terlalu berat nih pertanyaan Bang Emil ya terlalu berat nih pertanyaannya saya cari di kitab Matius Lukas Yohanes dengan selanjutnya untuk bil-bil romarbot silakan romarbot kalau ada saya kalau ada saya bayar ah Oke bagaimana sekarang untuk bromarbot silakan tangkapi yang sunat tadi silakan gimana Bang Profi sebenarnya pertanyaan saya udah dijawab lagi buat bagian muslimnya gitu bahas Mam setelah udah bagi bagian muslimnya nah ya Bang bisa di bagian muslim pertanyaan Bang ini mau dijawab enggak Bang bisa enggak usah biar Kristen aja ditanya enggak papa Bang pesan saya nih yang mana yang adilian sunat tadi aja yang menarik itu jangan nguntun ke belakang lagi iya topi itu aja yuk sunat itu ya itu termasuk ajaran Yesus kan disini disunat itu karena kalau dikatakan tradisi Yahudi bilang tadi tradisi gimana sih mas Oke berarti fokus ke sunat mau dibahas sama Bang Kristen Bambam Amalia sebelum abang pada sunat enggak harus tuh mungkin untuk sunat nanti malam bisa dijadwalkan itu siapa yang dari berapa al yang mau maju nanti habis sisa jam 7 lah kosong itu nggak ada ucap juga bisa kue ya ya terkirir nggak apa-apa ya sampai lain adik logika dan logika tuh masyapa adik mau sama siapa adik mau tapi ya sama siapa ada Bro giga itu lerif aku mau menggolong lagi guys olahraga melona melona ya deh ilanah menjadi seluruhnya 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 itu itu nanti lupa pesannya cocok berarti sandu gimana gimana berarti sanggap tadi tadi pengen ini silahkan seran yang dijawab nanti ketahuan dong disini jawabannya baik pingin jawab enggak atau mau kesimpangan tinggi aja tempat aja ini loh Masa kalau kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an ya azariyata liman nama makhluk jinnawal Insya makhluk jinnawal Insya Allah liabudun kecuali untuk hanya untuk menyembahku mengambahkan diri kepadaku menyembahku artinya disini semua manusia siapapun dia Adam sampai baik lahir terakhir nanti tuh menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mau terpaksa ataupun sukarela dan begitu nah apakah Nabi Nuh alaih salam itu sholat itu ya ini sholat sudah kita ketahui adalah hubungan khusus menghadap Allah Allahnya yang bagaimana Allahnya yang kudus kudusus salam yang memu'min Muhammad Azizu Jabbar Allah yang subhanahu wa ta'ala yang dibahas munat loh sebenarnya sabar-sabar saat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala disyariatkan di dalam Islam harus suci Ohhir harus suci kalau kita belum sunat yang laki-laki yang belum di di apa namanya dipotong kulit-kulit ujungnya itu maka dikhawatirkan akan membawa Najis maka sholatnya enggak sah begitu malu pahami secara secara-secara apa namanya general gitu ya semuanya saya itu tanggapin ya Prof enggak usahlah kau nanggapi juga gitu-gitu doang ibadah kepada Allah enggak usah ditanggapi melakukan apa namanya fitrah fitrah manusia kita memang dikit aja Prof disimpan buat nanti malam fitrah manusia memang sholat ya eh sunat gitu karena kalau kita jadi kalau kita lihat fitrahnya monyet itu memang enggak sholat enggak sunat kalau fitrahnya manusia itu sunat karena harus menghadap Tuhan yang mahasuci balik lagi makna sholat adalah bahwa hubungan khusus menghadap Allah Allahnya yang bagaimana subhanahu wa ta'ala semudah itu kok gampang ya maka Nabi Nuh alaih salam tentulah sunat coba aku tanggapi kecuali dari Azhar yang boleh kau walaupun dikit nggak boleh kalau maksa dikit ya aku kasih tetapi dikit ya dikit ya terserahku dikitnya bukan terserahmu pokoknya dikit ngomong dipotong mulu ngomong dipotong mulu apa susahnya gue potong lu apa susahnya ah boleh kasih lu potong-potong ya ngomong lagi ngomong gue potong silahkan silahkan ngomong-ngomong ngomong itu sih kegunaan sholat sunat itu adalah untuk sholat kalau enggak sholat kalian enggak surat enggak apa-apa kok Inca mangguk pikirin ya iya beres-beres ya dikit ya terserah gua dikitnya jadi gini ya ya begitulah ya tanggapan dari Ginca terima kasih sekali ya terima kasih sekali tanggapan ya dikit sudah disampaikan dikitnya udah terima kasih ya tentang sunat kita simpan untuk nanti malam nanti dari bahasa ngaduh Tuhan enggak sunatnya bawa ayah-ayah ke ah enggak aku enggak enggak tentang surat ini tentang sholat tadi bangun ajis yang jual-jualnya bikin aja mau tetang surat ini bukan tentang sunat yang penuh sholat dikit aja jadi gini silahkan diambil alih aku mau ke belakang dulu satu menit aja juga mau jadi gini mau menutup ada tadi yang bang Tristan bagus ya jadi kalian kalau mau sholat itu kan harus tahir ya harus suci begini lagi bang Tristan oh Tristan lupa ya ya lupa ya menurut kalian VSS itu najis gak VSS tinjau itu klien pada saat tolak juga pasal klien sholat itu klien simpan loh di usus klien loh serius loh kalau klien nyadar ya terus klien bilang loh kalau dia enggak surat bawa najis loh apabila yang VSS bang Tristan Oke apakah kalian harus boker dulu klien kosongkan dulu itulah aku bilang yang tadi ya saya lima oke ya 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 saya lima ayat yang belum nanti oke pertanyaannya sudah biar jawab ya saya lima 16 Tuhan itu mahasuci maha tinggi di dalam diri Yesus itu ada VSS nggak ada katanya mahasuci gitu udah usah enggak lutar bentar-bentar masih sholat ketika kami sholat ada lahir ada kita batin lahirnya di syariat dengan padi mau jawab dengan siapa ketawa bilang Bapak tadi Yesus punya VSS tadi aku berkasih pengen cuma mau bilang sama ketawa Pak ini hanya ketika apa ada yang suci lahir-lahir ini adalah yang dihitung ini di luar daripada yang di dalam makanya kalau kita kentut itu memang disyariatkan untuk wudhu karena apa sudah keluar gitu loh keluar anggaplah itu angin ya Nah itu dianggap batal dalam lahirnya kenapa yang 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 apa namanya yang dicuci kaki tangan dan wajahnya ya karena memang itu hanya angin kecuali ada menyertainya ya mohon maaf disini itu itu hukumnya yang najis dan wudhu sendiri untuk membersihkan hadas gitu ya ada nah paham ya mesucikan diri gitu dalam lahirnya nyati paham ini ginting mungkin mudah-mudahan ginting wudhu lama segerja ya aku tanggap ya jadi gini ya dalam seharian dalam Islam ya kan hukum ya kita bicara ya ya nggak papa jadi begini ya aku tadi sebentar aja nih tadi Pak Tristan bilang kalau Tuhannya apa ginsah itu kan mahasuci tapi punya fesis dan mahasisinya batal dong Oke terima kasih baik terima kasih sudah ya tanggapannya dari Bang Tristan baru muslim dikit-baikin Pak Gincin ya jadi gini Bang Tristan kan tadi bagus tuh dia bilang suci ting karena apa belum disunan jadi harus tahir nih artinya ujung kulit itu membawakan najisan kan begitu makanya dipotong lah itu tadi kan Bang Tristan sepakat tuh fesis itu najis tinggi ya kenapa nggak kau potong aja ususmu potong aja ususnya Bang Tristan biar juga tahir juga sama dengan kentut H2S itu kan kau simpan juga tuh di dalam perutmu cuman belum kau keluarkan aja pertanyaannya berarti ya kenapa yang di dalam perut ya kan itu tidak dikatakan najis atau bisa membatalkan wudhu ya itu kan dalam syariatnya sebentar Bang Tristan siapa tahu ada yang lain mau menjawab Bang Alif atau siapa yang mau menjawab nanti siapa tuh masih udah ada jawab itu syariatnya dalam bisa begitu ting yang dihitung najis itu yang keluar dari dua saluran gua tuh maya menunggu lain boleh saya ini dulu analoginya itu dulu tentu dikitabnya ada mohon resen kalau ini biar lebih tertipu ya binting ya Nah yang di dalam itu memang najis tapi tidak keluar gitu makanya manusia ini tidak disebut mahasuci sama seperti Yesus kenapa kulitnya dipotong sedikit kalau begitu kenapa nggak sedikit nggak banyak ini tinggal luar biasa masih kecil ya kita cerita pengalaman aku ya waktu gua saya kecil itu itu belum dipotong itu kayaknya ada kotoran deh gitu yang putih-putih bakteri lah ya betul-betul sepertinya sudah nanti kalau mau dibahas nanti kalau air seni itu kita habis pipis itu dia bisa disitu kan bisa dipersihkan bisa dicuci kadang-kadang ting kadang-kadang ting ya apa namanya dia masih bersihkan di dalam nggak mungkin kita mau bersihkan sampai ke dalamnya sakit berarti Bang Tristan bisa dicuci nggak luarnya itu bisa tapi kalau memang terpaksa kayaknya sudah jawabannya karena apa ya karena kita tahu semua kalau namanya sebentar Bang Tristan waktu kita kecil gimana Pak Erwin namanya kepala kalau sudah nggak pakai helm gini-gini Bang Tristan tak kasih analogi sedikit namanya kepala pakai helm dan nggak pakai helm itu pasti berbeda kalau saatnya mandi bisa kramas masa helmnya dikramasin kan gitu bener nah jadi ketombenya bisa hilang kalau sudah hilang helmnya kalau nggak pakai helm ya pastinya ya ketombenya tetap di situ nah tentang ini nanti kita bahas sebentar Pak Tristan kita bahas bisa di lain topik ya kayaknya kita bisa nanti melebar ke mana-mana kalau masalah namanya Mbak Istinja itu sebentar 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 kalau masalah eh yang keluar yang belum keluar kenapa tidak najis itu sedikit asli analogi kenapa kita makan gitu aja untuk Bang Bilal silakan tadi sepertinya kita harus menanggapi iya analoginya itu lho kan udah jelas yang di dalam perut berarti belum keluar analoginya dikasih salah satu contohnya kan kentut itu kentut aja membatalkan ah terus kulukmi tuh le ya ku bilang samamu sudah termasuk kotoran itu ketika kau pipis nempel-nempel disitu kencingmu kan bisa kau bersihkan lah belum tentu kau bersihkan sampai bersih loh bisa dibersihkan eh dengar dulu antake pepetnya kau kencing kau kalau nggak kalau sunat nggak dibersih juga kotor juga kalau sunat sunat kalau nggak dibersih juga kotor sepertinya kalau sunat nanti malam saja kita bahas nanti malam saja saudaraku semuanya ya topik yang berbeda pastinya ini ya tadi kan masalahnya kan topiknya berbeda juga gitu loh nggak nyambung analoginya itu Bang Erwin bentar-bentar dikit Ayo enggak nyambung le ah Bang Erwin aku titip dikit yang di Tuhanmu maksudnya enggak ah sebentar Bang Bilal sebentar Bang Bilal biar nggak melebar kemana-mana kita kemarin Bang Erwin aku silakan Bang aku setidik sedikit yang tadi di chat ya aku standby dulu saya nggak melihat nggak bisa melihat chat karena kita sambil live kan nggak 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 kalau masih membahas ini terus kita lari dari topik lebih baik kita kita off saja dulu karena ini kita membahasnya kan sudah lari kemana-mana ini nggak nggak fokus ke topik makanya sunat bahas iya makanya nanti kita ambil topik yang berbeda sunat Apakah ini dimulai sekarang atau nanti malam kan begitu dengan topik topik yang berbeda kan ya tangan klien bisa kalian bersihkan pada satu dulu loh kenapa kalau mau diskusi tentang sunat apakah mau diambil topik yang berbeda lagi kayak begitu ah oke lah siap nanti jam 7 ya jadi sekarang jangan muncul pertanyaan atau jawabat baru nanti pada akhirnya enggak jadi nanti malam bahasnya boleh 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 jam berapa nanti coba nanti di schedule kan basang hampa ini nampaknya masih ada yang resen mungkin mau ada yang ditanyakan kalau sudah ada di scene-nya selesai tapi lelah majalah ya bilang ini aduh mantep tuh gue bilang silakan Pak Ersa kembali yang resen ya gini ini kan juga waktunya akan sudah mau mendekati Maghrib juga sudah sudah ngomong yang nyantai-nyantai aja itu ngantai bahasan-bahasan yang itu ya kita kita simpan dululah apa ya segelas begini-begini saya tanya dulu topik yang tadi sudah ditutup apa belum Bang Tersan belum nah kalau ditutup kita tutup dulu jadi kita tahu tadi baru yang live sama prof Oh sudah kalau sudah kan berarti dengan pembahasan yang santai aja aku mau nanya harga kopi sekarang berapa ya di tempat kliennya ini Bang Erwin sesungguhnya Bang Erwin Iya